Halo gamers, selamat datang lagi nih dengan gue Lolot Setelah sekian lama kita tidak mereview sebuah game Akhirnya kali ini bersama gue kita bakal mereview game baru Yaitu eFootball 2022 Nah eFootball 2022 ini dulunya adalah PES ya Pro Evolution Soccer Karena mereka memutuskan untuk tidak mengupdate gamenya gitu Karena ya cuman ganti-ganti tim aja Makanya di tahun ini mereka hanya ada versi update-nya dari 2021 kemarin Gitu Nah gue sempet lihat nih di internet karena apa namanya Banyak banget komentar-komentar dari temen-temen gue juga Katanya game ini tuh jelek gitu loh Kayak apa sih game yang belum selesai tapi udah dirilis paksa gitu Kali ini gue udah download gamenya di PS5 Dan kita bakal mereview bersama nih Daripada lama-lama kita langsung aja cek videonya Dan juga gamenya Nah disini di apa namanya di awal-awal ya biasa Messi menjadi icon ya Dengan background biru dan kuning Kita langsung aja press X Kayak apa nih Nah disini milih bahasa Inggris doang Tapi disini tadi ada bahasa Indonesia juga ya Nah ini tutorialnya Jadi yang jadi model itu disini adalah pemain bola asli ya Yang dijadiin model buat di dalam gamenya Nah katanya sih harusnya bagus ya Karena itu kan dari motion-motion ininya kan Motion-motion pemain aslinya Tapi katanya banyak orang gamenya banyak bugnya Udah lah kita langsung aja Kita skip Welcome to FFootball ya Continue Nah disini baru juga awal-awal loadingnya udah lumayan lama nih guys Aduh Oh kita langsung masuk pertandingannya Nah ini cutscene kita lihat ya Football Stadium Argentina lawan Portugal Pertama yang gue lihat adalah Model Ronaldonya guys Ronaldo kayak gitu-gitu loh Ya Allah Aduh Abis ini cutscene-nya lumayan oke ya Tapi disini ada kayak frame drop gitu ya FPS drop gitu Ya FPS drop guys bener Ini bukan dari recording atau apa ya Ini bener-bener game-nya emang FPSnya drop guys Jadi emang Kurang begitu bagus ya Kalau dilihat Dan juga model-model pemainnya tuh Kalau menurut gue tuh Ya apa Lekukan-lekukan wajahnya lumayan oke sih Cuman kayak disini tuh kurang lah gitu Ngeronaldonya kocak bet Udah lah langsung aja deh Kita skip Udah cukup buat cutscene-nya Ball touch control Nah disini gue gak sukanya satu ya yang gue langsung jadi poin buat gue Mungkin ini karena tutorial atau apa gue gak ngerti ya Ya itu apa namanya ada kursornya nih Jadi joysticknya kemana-mana tuh bisa ketahuan gitu loh Kalau main berdua tuh Aduh Tapi sejauh ini oke sih menurut gue Gak terlalu yang gimana Aduh pastinya kemana guys Eh ini larinya apa ya Larinya apa ya Ini larinya apa guys Bentar guys Gak dikasih tau soalnya tadi Nah itu awal-awal suka ada FPS group gitu ya Kenapa Oh offside Kita liat offside-nya disini Tipis guys ternyata Nah disini emang dari grafisnya Menurut gue agak sedikit ngelag ya Ngelag dan Kontrolnya gue gak tau Coba kita liat Nah disini cuma ada select side Replay Comment list Quit match now Coba comment list ya Attack Dribbling ya Gue tau lah dribbling pake ini Feint, trep, pass, cross, shoot Attack Celebration, chew up only Defense Gak ada Set piece Gue cuma butuh tau larinya tuh pake apa guys Free kick, free kick Gak ada Basic command Gue gak butuh strategi Buat apa strategi Super cancel Gak ngerti gue Ini emang mata gue yang kelewat atau apa ya Emang gak ada larinya guys Udah lah kita lanjutkan lah Gak tau kayaknya pake R2 deh larinya Harusnya defaultnya R1 ya Gue teken R1 tadi gak bisa lari Aduh Dribblingnya Kenapa kesana Tuh lah makanya ada kursornya tuh gue jadi bingung guys Bener Ini harusnya bisa diilangin sih Cuman gak bisa Aduh Oh iya bener Lari R2 guys Memang kita harus jadi cenayang dulu ya Biar tau Eh Kok gitu sih Harusnya gak gitu Itu modelnya aneh Wah Ronaldo bayernya Nah terus gue juga Apa agak gak sukanya tuh Pelanggaran sih Wah gak pelanggaran Mana sih passingnya Terus gue gak sukanya disini Kayak kameranya tuh Kadang deket Kadang jauh Bingung gue Harusnya bisa disetting ya Terus Gue juga disini harus kayaknya Mungkin dari gue atau apa gitu ya Dari gamenya Kayaknya harus belajar lagi Tentang passingnya nih guys Oh gak goal Untung aja Gue gak Gue gak ngerti sih Ini gak bisa di Apa namanya Gak bisa di Oh Gak bisa di skip guys Terus juga disini audionya Passing audionya tuh Aduh Kayak Tuk Tuk Delek banget Eh sit Free kick Coba liat ya Bisa fast free kick Kayaknya sih gue harus belajar lagi sih Cuman apa namanya menurut gue Kurang banget lah ini Apa namanya Dribblingnya tuh Kaku banget Kenapa sih malah jadi Downgrade gitu ya Dari PES 2021 Ke EFootball 2022 nih Harusnya gak boleh Seperti ini guys Kita liat crossnya ya Biasalah Shoot Gak bisa ternyata guys Nah itu gue gak suka nih Kameranya ini loh Jadi apa namanya Kalau counter attack tuh Jadi deket Jadi apa gitu Kalau gue pribadi gak suka sih Jadi harusnya Kalau udah jauh ya Jauhnya terus gitu Astaga On goal guys Itu Aduh Gue gak ngerti sih Apa gimana Itu gue cuman passing ke belakang loh Cuman passing ke belakang Abis itu nih Kalian liat deh Gue tuh cuman passing Gue harusnya passing ke atas Itu tuh Ini kan tiang tuh Nah itu gue tuh Mau passing ke keepernya Tapi keepernya malah kayak gitu guys Aduh Ya Allah Cuma kita liat sekali lagi lah Ini harusnya Apa namanya Ini kan Udah nih Shooting Terus tiang Nah ini gue tuh Mau passing ke keepernya Keepernya tuh cuman jalan guys Ya Allah Itu harusnya udah digitulah Orang itu udah berdiri secara sepurna gitu Keepernya Emang bener sih Apa yang dikatakan netizen kayaknya Ini Kacau sih game nya Offset lah Terus juga Gue gak suka audionya sih Audionya kayak basic banget gitu Kayak game-game bola tahun 2000 awal itu Kayak winning 11 tau gak Kacau sih Kenapa sih harus Drown gang Itu aja udah offset lagi Aduh guys guys Gue gak tau harus bilang apa lagi Nama ini game Kayak kaku banget Susah banget gitu Nah ini gue belum berkesempatan Buat Nge-review Nge-review Apa namanya Nge-review FIFA ya Kayak Bagus Gak ke heading dong Dia udah di depan tadi Gak ngerti gue Bener-bener gak ngerti guys Apa itu nge-review Kayak begitu Aduh Corner Oke Masih seperti pass yang lama ya Cornernya bisa di adjust powernya Ketika si pemainnya udah jalan guys Nah itu kemana tadi pemain gue malah kesana Terus juga apa namanya Audionya sih Yang paling gue gak suka tuh audionya Kayak apa namanya Game-game winning 11 tahun 2000an Coy Ya udahlah Ya ya gue salah Set piece strateginya apa sih Kita coba Tornal Tornal Oke Selama gue main gue belum pernah nyerang nih guys Aduh Aduh Ya corner lama banget Ya mungkin disini Ben coba Eh Kemana Tapi gak tau ya Maksudnya Apa namanya Menurut gue Ini game Kacau banget sih Tuh Masuk ilang orangnya dong Rafael Guerrero Udah gak berunder lagi ya Keepernya Gak habis Ya Out goal 31 Nah disini Harusnya ada on goal Siapa namanya gitu ya Ini cuman on goal 31 gitu Menit 31 Siapa on goalnya Yang nge on goal tuh siapa Harusnya ada namanya ya Harusnya Konami sebagai Apa namanya Developer dari game ini tuh Jangan mengkambing hitamkan Status Game ini gratis Game ini gratis Harusnya gak bisa seperti itu ya Harusnya tetap inilah All out lah Untuk membuat sebuah game tuh Kalau kayak gini kan Kita sebagai fans Pak bola tuh kecewa gitu Sebagai gamer apalagi Nah menurut gue ini Ini gak ada bagus-bagusnya guys Bener jadi kayak apa namanya Downgrade dari PES 2021 gitu loh Yang memang sih Untuk apa namanya Untuk pergerakan pemainnya Kayak pemain asli Kayak PES 2021 banget lah Cuman gue gak sukanya kayak tadi Keepernya on goal gitu Terus abis itu Passingnya ke cut off mulu gitu loh Aneh gitu Emang Gue kurang latihan Atau gimana ya Kalian tulis aja di kolom komentar Emang lucu Pemain aja bang gitu Tuh Aneh gitu loh Nah ini juga kameranya Jadi deket Gue gak bisa liat pemain gue Yang di depan jadinya Tuh Kemana Gue pasti gak mau dari situ Ke atas maksudnya guys Kemana sih Ke bawah Udah ke bawah guys Ya Allah Aduh modelnya itu loh Apa Larinya tuh kayak ditahan Aduh Ampun Kacau sih Gue gak ngerti lagi Sama ini game Apa sih itu Tabrakan Melayang gitu guys Mainnya guys Kayaknya gue yang kurang latihan sih Tapi gak tau juga lah Maksudnya dengan Apa namanya Dengan on goal yang kocak Tadi tuh kayak Gue sudah Stigma nya tuh negatif banget Sama ini game Gue gak tau kenapa Apa gue udah kegiring Opini apa-apa Tapi ya Gue merasakan sendiri tuh Game ini tuh Bener-bener kayak bukan Game yang Harus dikeluarin gitu loh Header Astaga Ya oke lah Untuk Apa namanya Untuk Motion Apa namanya Pergerakan pemain Yang ngeheading tuh Cukup oke lah Ini game Tapi gue tetep Gue ulangi lagi Gue gak suka kameranya guys Ya udah Lu nunjuk kesana Motionnya kesana Tapi gak lari gitu loh Aneh Mungkin dari ini ya Nah terus juga Apa namanya nih Ini kan gue tau nih Apa namanya Komentatornya namanya Peter Drury ya Kayak orang flu guys Komentatornya sumpah Kalau lu pake Apa namanya Kalian pake ini ya Pake headset tuh kayak Kayak apa sih Kayak orang flu ya Kacau sih Yang gue gak suka nih Ini ya di kursornya Jelek banget Kayaknya sih Ini udah di patch beberapa Sama Pestnya kali ya Sama Pestnya Sama Footballnya Jadi gak terlalu Cacat-cacat Atau gimana lah Gue kalah kayaknya nih guys Tapi yang apa lah Kita disini tujuan untuk review loh Kenapa ketengah Tengah gak ada siapa-siapa tadi Backnya Gue gak ngerti lagi Itu gue mau nge-clear doang Gue udah pincet kotak gitu Gak bisa apa-apa Gue kita lihat selebrasinya lah Harusnya walaupun Apa namanya Pertandingan percobaan gini ya Untuk awal tutorial tuh Harusnya bisa langsung di setting lah Ini ketika klik start tuh Gak ada settingnya guys Ya free game boleh lah Free game Cuman gak gini-gini banget lah Kalau menurut gue sih Lebih baik Apa namanya Lebih baik Bayar Walaupun murah gitu ya Tapi Gue mendapatkan fitur yang lebih gitu loh Daripada harus Ngapain gue gak nge-shoot Gak jelas Dah Keluar kan gue dari game ini Jadi apa namanya Kesimpulannya ya Menurut gue tuh Ini bener game yang belum finish banget gitu ya Dan memang Kalau menurut gue Untuk apa namanya To server maintenance Ngapain gitu kan Kayak Yaudah lah gitu Nah ini kita liat Fubu Award tuh ada apa Ada match Authentic Biasalah terus ada extra support Dan lain-lain lah Baru bisa game setting disini tuh Harusnya dari awal tuh udah bisa gitu guys Gak ngerti lagi gue Menurut gue sih kalau gue pribadi ya Kesimpulannya adalah Gue gak apa-apa bayar Sejumlah uang Misalnya kayak 100 ribu Atau 200 ribu Tapi gue mendapatkan game yang seru Untuk dimainkan Dan gue bisa mainin Selama setahun Daripada gue Free game Free game bola Tapi Ya game playnya tuh kayak gitu Gak bisa Gak bisa di enjoy gitu Gak bisa menikmati gitu loh Jadi Yaudah lah gitu loh Harus gimana lagi gitu Ya Menurut gue Penilaian gue sih Kayaknya Harusnya FFootball nih Nunggu beberapa minggu lagi Di patch-patch lagi Sama developernya Baru dikeluarin gitu Game nya Dan jangan Cuman gini Jadi kesannya tuh kayak Game nya tuh gak selesai Dan malah jadi Membuat Para gamer tuh kecewa Gitu loh Ya ini PR lah Buat Konami gitu Untuk kedepannya tuh kayak gimana Ya rating gue dari 10 Sekitar 5 sampai 6 lah Karena masih bisa dimainin Tapi gak bisa di enjoy gitu Gak bisa dinikmati gitu Ya gitu lah kira-kira So guys Jadi itu aja Review FFootball 2022 Ini gue ngomongnya PS mulu FFootball 2022 ini Jadi kalau misalnya Kalian punya PS4 Atau punya PS5 Bisa langsung download aja Karena game ini tuh Statusnya free Sampai sekarang gitu Yaudah gitu aja Sampai jumpa di Video-video selanjutnya Bye-bye